Halo, jumpa lagi di channel Pro Audio, hobi pontar manado teman-teman nah di video kali ini saya akan mencoba nginstal loudspeaker management system dari asli tipe 260 plus ini karena dari banyak WA yang saya baca atau juga banyak yang berkomentar itu gimana cara nginstalnya terus masih ada solusi lainnya terus kenapa tidak terbaca sudah terinstall nah disini laptop ini baru belum terinstall apapun jadi laptop ini masih kosong ini WA barusan ini minta bagaimana caranya nah kita coba install langsung ya kita mau lihat bagaimana prosesnya dan teman-teman juga bisa kalau berhasil teman-teman bisa langsung praktekan juga harusnya cukup mudah ini ya kita buka ini loudspeaker management sejuta umat teman-teman ini loudspeaker management yang paling oke oh iya untuk keluhan di loudspeaker management yang tipe baru ini dengan power supply baru dia butuh listrik yang bener-bener stabil nih ya butuh listrik yang bener-bener stabil jangan di bawah 200 volt jadi solusinya gimana pasang stabilizer atau rekomendasi saya pasang UPS UPS ya untuk komputer ya kalau mati lampu dia bunyi pasang itu aja jadi nanti pasang UPS alat ini akan aman akan bagus baik kita lanjut ya tadi ada incident copy tumpah teman-teman nah disini setiap pembelian loudspeaker management mendapatkan USB ya kita coba install apa yang terjadi oh iya kabel USB nya kita pinjem dulu jadi langkah-langkah apa saja yang teman harus lakukan ya jadi di Windows 10 atau Windows 11 ini laptop ini udah ke update ke Windows 11 nih oke kita kasih nyala nyala ya nah yang saya temukan banyak di lapangan banyak teman-teman nginstallnya itu pada banyak kan tidak berhasil dan juga WA-WA masuk dan juga banyak juga komen-komen di Youtube banyak yang gagal segala macam padahal katanya Bang saya udah Windows 10 segala macam nah yang saya temukan juga tidak semua program yang diberikan oleh apa asli itu valid ada beberapa kopian file yaitu kopian USB serialnya itu error begitu loh jadi ini kita ada satu contoh kalau memang teman-teman nginstallnya error nanti saya bisa bagikan file-nya via WhatsApp ya tinggal WhatsApp saya di nomor yang ada di bawah di deskripsi nanti teman-teman tinggal WhatsApp saya file-nya saya kirim via WhatsApp jadi teman-teman bisa install jadi apa yang tahap-teman tahap-tahap apa saja yang kita harus lakukan pertama speaker management seperti begini nyalakan pastikan lampu terkoneksi seperti begini cabut dulu USB-nya ya kita cabut dulu kita install programnya ya kita install programnya jadi di dalam flash disk ini terdapat apa saja kita cek ya nah disini di dalam ini terdapat programnya sendiri ini yang pertama kali kita install ini ya teman-teman ya kita install ini klik saja yes next 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 oke ini seperti ini install nah dia akan muncul di desktop nah ini dia ya ini dia udah muncul nah terus kalau memang teman-teman langsung pasang dia akan seperti begini ya pasang ya pasang saat teman-teman kasih on kasih buka programnya dia akan seperti begini kita connect kita cek dia akan seperti begini tulisannya jadi belum ditemukan ya nah jadi sebelum ke sini kita tutup lagi kita masuk lagi ke flash disknya ini ini jangan lupa di install ini ini USB serialnya nih ya nah ada berapa kasus ininya error jadi di teman-teman mungkin gak semua dapetnya mulus ya dapetnya kopiannya bagus nah ini dia yang masalah ini nanti ini ini nanti saya bisa bagikan via WhatsApp kalau memang teman-teman CH 341 share serialnya ini error ya jadi saya bisa bagikan via WhatsApp kita coba install nah dia akan seperti begini kita yes tentunya jadi kita install oke disini tertulis driver install sukses ya tinggal oke saja tutup semuanya nah disini kita pastikan bener gak dia sudah terdaftar ya USB drivernya kita langsung ke device manager cari D disini ya device device manager yang ini ya kita cek kita pastikan USB nya udah dikenali nah disini kita masuk ke port ke bagian port ya com dan LPT disini ya nah kita klik nah sudah dia sudah terinstall nih teman-teman jadi sangat mudah kan disini terbaca USB serial CH 340 nah dia di posisi com 5 jadi USB disini nih ini posisi di com 5 ya di com 5 nah saat teman-teman udah cek seperti begini teman-teman tutup baru masuk ke programnya kita langsung masuk connect terus langsung saja ini dipindahkan ke 5 ke com 5 langsung tinggal ok udah selesai itu saja jadi ini udah tertulis ini online device nih ya berarti ini udah dikendalikan di laptop di laptop kita coba klik kita lihat dalamnya seperti apa ini posisi harusnya flat karena dari pabrik ya ok kita nyalakan pink noise nya ini ada noise generator disini jadi asik sekali ini kita pakai pink noise kita klik kita nyalakan vulkan jadi ada level naik level naik disini juga level naik sama kan coba kamera disini nah disini ada level naik di desktop nya juga ada level naik ya jadi ini keren banget nah intinya teman teman coba install bila didapati usb serial ch340 nya error nanti saya bisa kirim filenya via whatsapp nanti ke teman teman dari handphone handphone tinggal ambil masukin ke laptop ya jadi tinggal install klik aja seperti video yang teman teman lihat tadi terima kasih sekian video tutorial gimana cara install driver loudspeaker management asli 260 plus ya semoga lewat video ini bermanfaat bila ada pertanyaan bisa juga komen di bawah bisa juga whatsapp saya semoga berhasil salam pro audio selamat menikmati